Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi sudah sekitar 5 bulan yang lalu aku tuh udah bikin mini aviari cuma disini tuh tanemannya masih belum banyak belum pada tumbuh ini tuh karena ada satu kesalahan ya jadi gini kesalahan yang pertama itu aku salah memasukkan burung nah seperti ini ini tanemannya udah mati satu ini pada kundul daunnya udah pada lontak bisa dilihat itu sini juga banyak di bawah jadi sebelumnya tuh ada taneman-taneman ada disana pojokan sebelah sana pojok sebelah sini juga tadinya ada cuma karena saya memasukkan burung parkit nih burung apa burung falk namanya jadi dia tuh makanan taneman daun-daunan segala daun-daunan dia makanan nah itulah salah satu kesalahan saya jadi burung yang tidak direkomendasikan buat ditaruh di mini aviari itu seperti burung parkit burung falk lovebird atau kenari itu sebaiknya jangan ditaruh di mini aviari karena dia makanan taneman tuh ini dia tuh makanan taneman terus kesalahan yang kedua ini bisa kalian lihat ini kan tempat minumnya disini cuma ini di atasnya tuh ada ini ada tangkeringan jadi pas burungnya buang kotoran tuh dia bisa masuk kesini dan airnya bisa cepat kotor nah jadi sebaiknya kalau teman-teman pengen bikin mini aviari itu posisi tangkeringannya jangan di atas tempat makan atau tempat minum karena ketika si burung itu buang kotoran kotorannya akan masuk ke dalam tempat minum atau tempat makan burung teman-teman yang akhirnya bikin kotor nah jadi mungkin itu saja dulu dua dua kesalahan dasar yang seharusnya jangan di jangan dilakukan teman-teman ketika pengen membuat mini aviari jadi harus benar-benar memilih burung apa yang cocok untuk dimasukkan di mini aviari yang kedua pemasangan tangkeringan jangan sampai di atas tempat minum atau tempat makan si burung nah jadi sekalian aku ini mau tunjukin sama teman-teman ini aku ada dapat burung puyuh dia tuh masih di dalam kandang karena dia proses habituasi atau penyesuaian sama lingkungannya dulu sebelum dilepasin ini tujuannya agar si burung tuh dia tahu sama lingkungannya agar dia adaptasi dulu tempat makannya disediain biar dia tahu tuh disitu jadi nanti pas ketika dia dilepasin ini aku ambil tempat makannya aku taruh di mungkin di sekitar sini saja yang deket-deket sama kandangnya dulu biar dia tuh kebiasaan dulu biar tahu tempat makannya dimana gitu ini untuk proses habituasi seperti ini aku biasanya cuma sekitar dua dua hari lah dua tiga hari tapi biasanya sih aku dua hari dua hari sudah cukup karena ini burungnya juga sudah kelihatan apa sudah nyaman gitu sudah nyaman sama lingkungannya jadi gak perlu lama-lama bisa kita lepasin mungkin besok besok aku mau langsung lepasin berarti sampai besok itu aku dua hari karena aku baru dapat kemarin ini itu ada burung meri jepang albino mungkin itu dulu dari saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati